Seperti inilah ruas jalan milik pemerintah kota Sukabumi di kampung Cikeong, Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Lembur Situ, kota Sukabumi, Jawa Barat. Usai hujan teras turun terendam banjir lantaran saluran air tersumbat limbah sampah. Terlihat tumpukan sampah sekitar banteran saluran air turut memperparah sebagai salah satu penyebab banjir. Bahkan air membanjir di jalan tersebut berdampak bagi sejumlah pedagang yang membuka lapaknya di jalan tersebut. Seperti dirasakan Randi, memiliki warung pinggir jalan mengaku, setiap hujan turun ruas jalan tersebut tergenang banjir. Disebabkan gorong-gorong yang kecil dan tidak sesuai kapasitas debit air, membuat air meluap mengenangi ruas jalan. Akibatnya sejumlah lapak jualan sepi dari pembeli, bahkan hanya menyisakan satu lapak berjualan. Randi menjelaskan, bila tidak banjir dalam sehari jualan bisa mendapat keuntungan lebih. Namun bila mana hujan turun, tak satu pun pembeli ke warungnya karena banjir. Harapan Randi pemerintah kota Soekabumi segera ada perhatian untuk memperbaiki saluran air, mengingat jalan yang banjir juga sangat membahayakan pengendara. Kondisi gorong-gorongnya bagaimana? Apakah kecil atau bagaimana? Atau tersumbat sampah? Oh, tersumbat sampah-sambah enggak, ya cuman gorong-gorongnya agak kecil kayaknya. Dari kota Soekabumi, Iqbal Bakar, melaporkan untuk Dinamika.